Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Christian Sutantio di channel Jendela Science. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tiket SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran fisika SMA kelas 10, yaitu tentang besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Sekarang kita masuk ke part 4, yaitu tentang konversi satuan. Part ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya, jadi pastikan kalian tonton dulu part sebelumnya. Ada link playlist di sebelah kanan atas ini, bisa kalian klik, atau juga nanti saya taruh link di deskripsi untuk melihat videonya. Oke? Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang konversi satuan. Konversi itu artinya merubah, merubah satuan. Oke? Di sini ada yang namanya awalan. Nah, di sini mungkin kalian tidak asing ya dengan tangga seperti ini ya, cuma mungkin yang tidak asing di terniang kalian hanyalah yang sebelah sini saja. Yang mulai kilo sampai mili. Mulai dari kilo, kemudian hekto, deka, terus tanpa awalan, desi, senti, mili. Kalau kalian belajar, kalau misalkan dia naik berarti artinya dibagi 10 gitu kan. Kalau misalkan turun berarti dikali 10. Ini prinsipnya sama, hanya di sini tangganya lebih panjang. Oke? Nah, kita mulai yang ke atas dulu. Kilo itu kan artinya 1000 ya, atau 10 pangkat 3 ya. Misalkan 1 kilogram itu 1000 gram. 1 kilometer itu 1000 meter. Nah, di atas kilo itu ada yang namanya mega, tetapi naiknya bukan 1, naiknya 3. 1, 2, 3. Oke. Artinya mega ini 10 pangkat 6, atau 1 juta. Nah, inilah gunanya bentuk baku. Kita tidak lagi menulis 1 dengan banyak sekali angka 0. Kita cukup tuliskan 1000 sebagai 10 pangkat 3 ya di sitabel ini ya. Terus mega kan naik 3 lagi, berarti 1 juta. Kita tidak perlu menuliskan 0 sebanyak itu. Jadi tinggal 10 pangkat 6. Naik 3 lagi di sini, 1, 2, 3 giga. Giga itu 1 miliar. Jadi di sini cara menulisnya pakai bentuk baku 10 pangkat 9. Dan yang tertinggi adalah tera, 10 pangkat 12. Naik 3 lagi dari giga. Oke? Nah, sekarang kita turun ke bawah. Di bawahnya mili, ada 3 tangga di bawahnya mili, ini namanya mikro. Kalau mili, itu kan 1 perseribu ya, atau 10 pangkat min 3 kalau di sini. Turun 3 berarti 10 pangkat min 6 itu mikro. Turun 3 lagi, nano, 10 pangkat min 9. Turun 3 lagi, piko, 10 pangkat min 12. Turun 3 lagi, femto, 10 pangkat min 15. Turun 3 lagi, ato, 10 pangkat min 18. Oke? Lambangnya seperti ini ya. Untuk yang mulai kilo ke atas itu lambangnya pakai huruf besar. Dan sisanya itu pakai huruf kecil. Oke? Khusus mikro ini lambangnya seperti ini. Ya, seperti U, tetapi ada ekornya di depan. Ya, jadi cara menulisnya, mungkin kalian masih belum tahu ya. Cara menulis mikro itu seperti ini. Ya. Ini adalah huruf M pada abjad Yunani. Oke? Oke, kita langsung ke contoh soal. Ubahlah satuan berikut dan nyatakan hasilnya dalam bentuk baku. 125 mili ampere sama dengan berapa ampere? Nah, caranya gimana? Mili ampere itu kan 10 watt min 3 ya. Ampere itu kan tanpa awalan ya. Jadi artinya di sini naik 3. Naik 3 berarti dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3. Jadi langsung aja di sini menjadi 125 dikali 10 pangkat min 3. Nah, masih belum bentuk baku, kita harus geser komanya. Geser kemana? Geser ke kiri. 1, 2. Oke? Menjadi 1,25. Karena geser ke kiri, maka pangkatnya naik. Naik berapa? Naik 2. Karena ini geser ke kiri sejauh 2. Maka hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 1 ampere. Oke? Sudah bentuk baku ya ini ya. Kemudian, 6,75 nanogram sama dengan berapa kilogram? Dari nano ke kilo, kita ingat. Nano itu 10 pangkat min 9. Kilo itu 10 pangkat 3. Jadi, dari 10 pangkat min 9 ke 10 pangkat 3, itu naik berapa? Naik 12. Kalau naik 12 berarti artinya dikali 10 pangkat min 12. Karena kalau naik kan kali 10 pangkat min. Kalau turun kali 10 pangkat plus. Gampangnya seperti itu. Jadi, di sini hasilnya adalah 6,75 kali 10 pangkat min 12. Oke? Kemudian kita geser komanya. Kita gesernya berapa? Ke kiri ya. 1, 2. Jadi, kita geser ke kiri sejauh 2. Sehingga hasilnya akan menjadi 6,75 kali. Karena geser ke kiri berarti pangkatnya naik. Kali 10 pangkat min 10 kilogram. Oke? Kita ke soal berikutnya. 2,4 GHz sama dengan berapa KHz? Kalau di tangga atau di tabel tadi, GHz artinya 10 pangkat 9. Kilo artinya 10 pangkat 3. Dari 10 pangkat 9 ke 10 pangkat 3 artinya dia turun 6. Oke? Kalau turun 6 berarti dikali 10 pangkat 6 ya. Sehingga ini akan menjadi 2,4 kali 10 pangkat 6 kHz. Nah, 2,4 kali 10 pangkat 6. 2,4 sudah antara 1 dan 10 sehingga sudah bentuk baku. Jadi jawabannya sudah ini. Kemudian, 2.500 A. Nah, di sini ada A dikasih seperti tanda derajat di atasnya. Ini namanya adalah angstrom. Nah, rumusnya adalah, saya kasih rumus ya. 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Oke? 1 angstrom adalah 10 pangkat min 10 meter. Jadi saya gambarkan misalkan tangga ya di sini ya. Misalkan dari mikrometer. Mikrometer itu kan 10 pangkat min 6. Kalau turun 3 kan, 1, 2, 3 itu nanometer. Nanometer itu kan 10 pangkat min 9. Nah, angstrom itu ada di sini. 10 pangkat min 10. Kalau turun 2 lagi di sini namanya pikrometer. 10 pangkat min 12. Tapi angstrom ini hanya khusus untuk satuan panjang saja. Angstrom ini bukan awalan sebenarnya. Angstrom ini satuan panjang. 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi kalau soal ini 2.500 angstrom. Angstrom ke meter artinya naik 10 kan. Meter kan ada jauh di atas ini kan. Ada naik ke sini sejauh 10. Kalau naik berarti kan artinya dikali 10 pangkat minus. Jadi hasilnya adalah 2.500 kali 10 pangkat min 10. Atau kita harus geser komanya di sini. 1, 2, 3 ya. Menjadi 2,5 dikali 10 pangkat min 7. Naik 3 soalnya. Meter. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ubahlah satuan berikut dan nyatakan hasilnya dalam bentuk baku. 1 newton sama dengan berapa dine. Nah sebelum kita menjawab. Saya terangkan dulu apa itu newton, apa itu dine. Jadi 1 newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan 1 dine itu sama dengan 1 gram sentimeter per sekon kuadrat. Jadi kita langsung ubah soalnya menjadi 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Sama dengan berapa gram sentimeter per sekon kuadrat. Gini ya. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, angka 1 di sini kita langsung pindahkan ke sini. Jadi di sini 1 ya. Kali, di sini kita bikin tanda pecahan. Kemudian kilogram ke gram. 1 kilogram berapa gram? 1000 kan? Kita tulis di sini. 1000. Lalu meter ke sentimeter. 1 meter berapa sentimeter? 100. Berarti kali 100. Yang bawah, 1 sekon kuadrat berapa sekon kuadrat? Ya, 1 kan tidak berubah satuannya. Berarti seperti ini. Sehingga akan menjadi 100 ribu gram cm per s kuadrat. 100 ribu belum bentuk bagu. Kita harus geser komanya. Di sini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Geser ke kiri sejauh 5. Sehingga ini hasilnya akan menjadi 1 dikali 10 pangkat 5 gram cm per s kuadrat. Sebenarnya 1 di sini tidak perlu ditulis ya. Langsung saja 10 pangkat 5. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dina. Ya, ini sebaiknya diingat ya. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dina ini. Oke. Berikutnya, 1 J sama dengan berapa Erg? Apa itu J? 1 J itu sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Atau juga bisa ditulis sebagai 1 J sama dengan 1 Newton meter. Sedangkan 1 Erg itu sama dengan 1 gram cm kuadrat per sekon kuadrat. Atau kita bisa tuliskan 1 Erg sama dengan 1 dina kali cm. Dengan demikian kita bisa rubah ini menjadi 1 Newton meter sama dengan berapa dina cm. Oke. Caranya seperti tadi. Angka 1 di sini kita pindah ke sini menjadi 1. Kemudian ini kan Newton ke dina. 1 Newton berapa dina? 10 pangkat 5. Oke. 10 pangkat 5. Kemudian meter ke centimeter. 1 meter berapa centimeter? 100. Jadi kali lagi 100 di sini. 10 pangkat 5 dikali 100 artinya 10 pangkat 7 ya. 10 pangkat 7 dina cm. Oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa 1 J sama dengan 10 pangkat 7 Erg. Ini juga sebaiknya diingat. Oke. Kita ke soal berikutnya. Ubahlah satuan berikut dan nyatakan hasilnya dalam bentuk baku. Yang pertama 36 km per jam sama dengan berapa meter per sekon. Nah ini caranya mirip dengan soal sebelumnya tadi. Kita ubah dulu menjadi pembilang dan menyebut ya. Jangan per ke kiri dan ke kanan gini. Kita ubah atas bawah dulu. Jadi kita ubah ya. 36 km per jam. Kita kasih jarak agak jauh di sini sama dengan berapa meter per sekon. Oke. Kemudian angka 36 ini kita pindahkan berarti ke sini. Oke. Menjadi 36. Kita buat tanda pecahan dulu. Kemudian kita urusi yang atas. Kilometer ke meter. 1 km berapa meter? 1 km adalah 1000 meter. Kita tulis di sini 1000. Kemudian yang bawah, per yang bawah ini. 1 jam berapa sekon? 1 jam kan 60 menit. 1 menit kan 60 sekon. Berarti 1 jam 60 kali 60. Berarti 3600 sekon. Lalu kita hitung. 0 nya 2 bisa dicoret. 36 nya juga bisa dicoret. Sehingga akan jadi 10 meter per sekon. Selanjutnya. 300 newton per meter persegi sama dengan berapa dine per sentimeter persegi? Sama. Kita tulis di sini. 300 newton per meter persegi. Sama dengan kita kasih jarak. Dine per sentimeter persegi. Nah. 300 sama. Kita pindahkan di sini. 300. Kemudian buat tanda pecahannya. Lalu kita lihat pembilangnya. Pembilangnya newton. 1 newton berapa dine tadi di slide sebelumnya? Yang saya suruh ingat tadi. 10 pangkat 5. Jadi di sini 10 pangkat 5. Kemudian. 1 meter persegi. Berapa sentimeter persegi? Coba kita review tangga yang tadi. Misalkan ini meter ya. Kemudian sentimeter itu kan di sini. Turun 2 tangga. Berarti kan artinya. Kalau turun 2 tangga. Kali 10 pangkat 2. Tetapi karena di sini. Persegi. Artinya 10 pangkat 2 nya dipangkatkan 2 lagi. Menjadi 10 pangkat 4. Oke. Jadi 1 meter persegi sama dengan 10 pangkat 4 cm persegi. 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 4 itu bisa langsung dicoret jadi 10 pangkat 1 ya. 300 dikali 10 pangkat 1 adalah 3000. Dine per sentimeter persegi. Kalau disuruh dalam bentuk bahku berarti kita harus geser komanya ya. Geser sampai menjadi antara 1 sampai 10. 1, 2, 3 ya. Dia geser 3 ke kiri. Sehingga akan menjadi 3 kali 10 pangkat 3. Dine per sentimeter persegi. Oke selanjutnya. Soal terakhir. 13,6 gram per sentimeter kubik sama dengan berapa kilogram per meter kubik. Sama prinsipnya ya. Kita buat dulu 13,6 di sini gram per sentimeter kubik sama dengan berapa kilogram per meter kubik. 13,6 kita salin, kita taruh sini. Nah lalu 1 gram berapa kilogram? Ya, 1 gram berapa kilogram? Bukan 1000 ya. Terbalik kalau 1 kilogram 1000 gram. Kalau 1 gram berapa kilogram? Jawabannya adalah seper seribu. Oke, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk bahku berarti 10 pangkat min 3. Kita lebih enak pakai bentuk bahku ya. Jadi di sini per terus 10 pangkat min 3. Lalu yang bawah. 1 sentimeter kubik berapa meter kubik? Nah, lihat di sini. Dari sentimeter ke meter itu kan naik. Berarti kan kali 10 pangkat min 2. Karena ini kubik berarti dipangkatkan 3 lagi. Artinya 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3 berarti kan 10 pangkat min 6. Jadi seperti ini. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6 artinya 10 pangkat min 3 plus 6. Jadi 10 pangkat min 3 artinya 13,6 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter kubik. Nah, karena angkanya masih belum di antara 1 dan 10, kita geser komanya 1 ke kiri menjadi 1,36 ya. Nah, kalau kita geser 1 ke kiri, 1 ya. Berarti hasilnya menjadi 1,36 kali 10 pangkat 4 kilogram per meter kubik. Oke, paham ya untuk konversi satuan ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.